Alhamdulillah, hari ini saya lagi mencari berita dari Bengkulu Today dan sekarang lagi hangat berita mengenai calon nomor 2 calon gubernur Rohidin dan Rusjonsa ada 18 program dari beliau waduh ini saya harus klarifikasi sama teman dulu nih beliau sangat mengerti mengenai 18 program saya cari teman dulu lagi di mana kah? lagi di rumahnya gimana kabar? Alhamdulillah, baik kenapa kah? Alhamdulillah, baik ya gini kah, Mbak Ishar tadi dapat info di Bengkulu Today lagi trending topic nih mengenai calon nomor gubernur 2 Rohidin dan Rusjonsa katanya mereka ada 18 program wah luar biasa iya emang ada sih tapi Mbak Ishar gak tahu apa-apa mengenai 18 program itu kira-kira Rizka kan tahu mengenai 18 program itu bisa gak kasih videonya atau menjelaskan sama Mbak Ishar apa sih 18 program itu dari Rohidin dan Rusjonsa Mbak Ishar? Mbak Ishar tunggu ya? masar tunggu ya videonya atau penjelasannya terima kasih oke tunggu ya nanti aku kirim sudah dikirim videonya aja? oke sudah saya mau melihat video dari 18 program Rohidin dan Rusjonsa tunggu bro ASN dan Honora Provinsi Bungkulu akan mendapatkan tunjangan daerah, peningkatan ruang makan, dan TPP. Pemberian SPP gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SLB, serta pemberian siswa bagi siswa yang berprestasi. Dengan ini, pendidikan yang ada di Bungkulu akan tambah lebih maju lagi. Untuk rumah tangga yang punya daya listrik para semua blok OEH akan diberikan secara gratis, lanjutkan. Untuk masyarakat Provinsi Bungkulu yang berpenghasilan terendah, akan diberikan gas LPG 3K secara gratis. Hebat! Wah, bagus nih. Setiaan terahan bagi buru tega dan paut di Provinsi Bungkulu akan ditingkatkan. Untuk bidang olahraga akan dibangun stadion mini di setiap kesamatan di Provinsi Bungkulu. Haji terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ada peningkatan dan penyeragaman honor Imam Fatih dan Bilal, serta rumah agama lainnya yang akan berdaya melalui rekening Bungkulu. Insya Allah. Untuk penghasilan tentang kepala desa, rangka desa, dan BPD akan adanya peningkatan dan penyerangan. Lanjutkan. Wah, mantap sekali. Bagi petani, akan dibagikan alisitan gratis berupa hand traktor, kulsifator, mesin air, power tracer, dan hand sprayer. Lanjutkan. Untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan komoditas terutama perkebunan, karet, kopi, dan sawit. Nomor dua. Lanjutkan. Untuk para petani, harga komoditasnya akan diberikan oleh dengan harga yang layak. Dan apabila harga para komoditas itu turun, maka akan dibuatkan undang di seluruh provinsi. Untuk seluruh petani akan diberikan kumpul bersubsidi. Hebat. Nanti akan diadakan penurunan status kawasan hutan menjadi hutan sosial pemasyarakatan dan hutan hadan bagi petani provinsi Bungkulu. Semalam. Untuk para pelayan, akan dibangun pelakuan berikanan, pabrik es, pemberian izin usaha, dan alat tengah beratis. Bungkulu sejahtera. Nanti akan dibangun juga kebebasan pers, kelima hutan hutan, dan meningkatkan kompetensi buah tawar. Untuk kalian para pencinta budaya, untuk kalian para pencinta sejarah, untuk kalian pencinta biang istri. Tidak usah takut, karena di program ini akan ada menjaga nilai-nilai budaya dan sejarah, dan mengembangkan industri ini Bungkulu. Semangat melanjutkan, semangat membangun coblos nomor 2. Saya sudah menonton 18 program dari nomor 2 Rohidin dan Rusjuan Syah. Dan saya juga sudah menonton prestasi dan umpulan Rohidin dan Rusjuan Syah selama memimpin. Kita sepakat bahwa tidak punya alasan lain untuk tidak memilih beliau. Jadi, jangan lupa tanggal 9 Desember, coblos nomor 2, nomor urut 2, Rohidin dan Rusjuan Syah. Itulah 18 program umpulan Rohidin dan Rusjuan Syah, calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu, nomor urut 2. Kita ingin, Pemimpin yang tetap Kita ingin Pemimpin yang tetap Kita ingin Pemimpin yang berintegritas Kita ingin Pemimpin yang jujur dan adik Kita Bengkulu Kita Rohidin dan Rusjuan Syah Rohidin dan Rusjuan Syah Menangkan pulang Sembilan Desember, coblos nomor 2, semangat lanjutkan. Pilih yang berintegritas Coblos nomor 2